Kana Rasulullah Qaulat Sayyidah Aisyah berserita Kana Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Yusul di tuha arba'an Melakukan salat tuha 4 roka'at Ini sedang-sedang Minimal 2 roka'at Gak ada kurang dari 2 roka'at 2 roka'at Maling-maling sedikit Arba'at roka'at sedang Wajizitu Masya'allahu Dan boleh menambah sesuka hati Akan tapi kalimat sesuka hati ini Masya'allahu ini Terserah engkau Maksudnya Ini dibatasi dalam hadis lain 8 roka'at Maka hampir disemakati oleh para a'imah Salat duha paling banyak 8 roka'at Ada riwayat lemah Itu didukil juga dalam hati biaya masyafi Sampai 12 roka'at Jangan ribut 8 sama 12 Tanyakan sudah duha'an atau belum Itu saja Saya pernah teringat sama dokter kami Dokter Ali Ahmad Tuhar Rayyan Kami berdebatkan antara khilaf antara 8 dan 9 Cuma beliau orang cerdas dan soleh Lalu bertanya Ya waladi marhabai syekh Wahai anakku Ada apa guru Inti ngributkan 8 sama 12 Aku mau tanya kepada kamu Marhabat Kamu sholatnya berapa roka'at 2 2 ngributkan 6 sama 8 sama 12 Kalau kamu sudah ngelakukan 8 sama 12 Barulah nanti pantas kau ribut tentang 8 sama 2 12 Baik Amalkan sholat duha'at terlebih dahulu Wan Ummu Hani Fahitatu binti Fahitah ismu Binti Abi Talib Putranya Abu Talib Ummu Hani Radiyallahu ta'ala'an Semoga Allah senantiasa memberikan keritaan kepada beliau Qa'alal bila berkata Zahabtu illa rasulillah Aku pergi ke tempatnya rasulillah Sallallahu alaihi salam Amal fathhi Di waktu fathu mekkah Fathu mekkah itu adalah Di saat Allah memberikan kemanangan kepada Rasulullah Di saat Nabi Muhammad setelah diusir dari kota mekkah Lalu Allah kembalikan bagi Nabi Muhammad Ketempat kelahirannya Dengan kebesarannya Dengan kemenangannya Wajaduhu yakhtasilu waktu aku ke rumah bagi Nabi Dalam keadaan beliau mandi Falamma farga min ghuslihi Setelah selesai mandi Soalnya Nabi Muhammad melakukan sholat Temaniya raka'atin 8 raka'at Wadhalika duha Itu sholat duha Maka dari judulnya yang disebut oleh Imam Nawawi sudah cukup Paling sedikit 2 Sedang 4 Paling banyak berapa? 8 raka'at Muttafakun alaih Hadis diluatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Wahada muhtasaru Muhtasaru lafzi ihdar riwayati muslim Ini adalah diringkas dari salah satu riwayat Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahul ta'ala Baik Sudah jelas hitungan sholat duha Terima kasih telah menonton!